Yo yo yo, balik lagi bersama gue, Yohanes Edo Oke, di episode kali ini adalah episode lanjutan tentang kasus aksi Infinity terkena hack dan akhirnya bisa dikembalikan oleh bantuan Binance Seperti apa ceritanya, let's check it out! Di channel ini, gue akan membahas seputar penghasil cuan di dunia crypto Mulai dari review NFT game, membahas coin, memperdalam game NFT seperti aksi Infinity, beserta dengan tips dan triknya Terima kasih kepada kalian yang sudah melakukan subscribe Jangan lupa untuk kalian yang belum, silahkan like, komen, dan subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan untuk mendapatkan informasi terbaru tentang dunia crypto Terutama untuk menghasilkan cuan-cuan-cuan tentu Sebelum kita mulai pembahasan, saya akan mempromosikan GILD yang bekerjasama dengan Yohanes Edo Channel yaitu Hoji GILD Buat teman-teman yang sedang mencari program scholarship, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi Kalian bisa join dan mengikuti testnya Menurut gue, GILD ini sangat bagus, mulai dari pemilihan tim dengan tim-tim berkualitas Pembagian hasilnya bagus, dan ada sesi coaching, jadi merupakan paket lengkap Agar mendapatkan cuan-cuan tentunya Untuk beritanya, saya ambil langsung dari Twitter resmi Aksi Infinity Aksi Infinity itu memberikan pernyataan Dimana setiap send yang dikembalikan adalah kemenangan Untuk komunitas dari Aksi Infinity Terima kasih kepada CZ Binance Setiap uang yang dikembalikan akan dimasukkan ke dalam Bridge Ketika itu semua sudah bisa dilakukan Ini merupakan balasan dari Twitter dari CZ Binance Kalian bisa cek di Twitter, yaitu CZ Binance Pertanggal 22 April Ini adalah isi Twitter dari CZ Binance PRK Hacking Group itu mulai memindahkan uang curian mereka ke Aksi Infinity 5,8 juta dolar sudah direcover atau dipulihkan Nah, dia juga sudah melakukan ini Bantuan kepada banyak proyek sebelumnya Nah, ini adalah salah satu iklan yang bagus juga menurut saya Bahwa mereka punya keamanan dan punya backing yang kuat Yaitu Binance itu sendiri Binance juga sudah bisa membuat Hacking Group mengembalikan uangnya Oke, pertanyaannya Siapa yang melakukan hack terhadap Aksi Infinity ini? Poin pentingnya dari tanggal 14 April Dimana hari ini, yaitu pada tanggal 14 April tentunya FBI mengaitkan hacker dari Korea Utara Yang bernama Lazarus Group Dengan pelanggaran keamanan dari validator Ronin Pemerintah Amerika, tepatnya adalah Departemen Keuangan Telah memberikan sanksi kepada alamat penerima dari dana curian tersebut Disini yang membantu salah satunya adalah Binance dan juga FBI Dan juga pemerintah Amerika Pemerintah Amerika itu membantu untuk memberikan hukuman kepada yang menerima dananya FBI mengusut siapa yang melakukan hack tersebut Dan ternyata adalah grup dari Korea Utara Yaitu Lazarus Group itu sendiri Untuk informasi lebih lanjut juga Saya ambil dari The Washington Post Dimana dia itu berkata North Korean hacker yang melakukan hack terhadap Aksi Infinity Dia juga berkata Lazarus Group ini ternyata sudah punya jejak karir yang sangat hebat juga Dimana mereka bilang Sebelumnya mereka itu sudah responsibel atau bertanggung jawab Terhadap kasus hack Sony Picture Kalian tahu Sony Picture sudah besarnya seperti apa? Banyak tuduhan bahwa negara Korea Utara yang terlibat langsung Tapi Korea Utara membantah bahwa mereka yang melakukan serangan cyber attack dan pencurian tersebut Yang kita dapat simpulkan berarti sebetulnya Bukan Ronin Bridge-nya yang kurang bagus Tapi memang hackernya adalah hacker profesional Kalian tahu sekelas Sony Picture aja Yang besarnya sudah luar binasa Bukan luar biasa lagi Bisa kena kasus hack tersebut Lalu mengutip dari website cnn.com Yaitu tepatnya adalah edition.cnn.com Disini mereka mengutip di bawah Dimana FBI pada hari Kamis Menyalahkan peretas yang terkait dengan pemerintahan Korea Utara Karena mencuri lebih dari 6 juta dolar Dalam mata uang kripto bulan lalu Dari sebuah perusahaan game Pasti Aksi Infinity gitu ya Lalu di bawah mereka mengatakan bahwa Melalui penyelidikan mereka Mereka dapat mengonfirmasi Lazarus Group dan APT38 Aktor cyber yang terkait dalam DPRK Bertanggung jawab atas pencurian 620 juta di Ethereum yang dilaporkan pada 29 Maret DPRK adalah sebuah singkatan dari nama resmi Korea Utara Yaitu Republik Rakyat Demokratik Korea Dan Ethereum adalah platform teknologi yang terkait dalam jenis mata uang kripto Lalu pasti banyak yang bertanya-tanya Siapa itu CZ Binance? Nah jadi dari Twitter CZ Binance Dia berkata bahwa dia itu adalah CEO dari Binance Jadi pergerakan yang dilakukan oleh CZ Binance di Twitternya Adalah resmi dari Binance bisa dikatakan begitu ya Karena dia adalah CEO langsung dari Binance Nah yang jadi pertanyaan Kenapa sebetulnya Binance itu selalu membantu Aksi Infinity? Kalau menurut saya pribadi Binance itu menyimpan sangat banyak stok SLP dan AXS Dan dia juga melakukan banyak investasi ke Aksi Infinity Tentu saja jika terjadi sesuatu di Aksi Infinity Akan sangat merugika untuk Binance Karena liquidity dia yang menyimpan segitu banyaknya SLP dan AXS Akan hancur begitu saja Dan dia akan mengalami kerugian yang sangat besar Makanya dari awal kasus hack ini ada Binance sudah melakukan klarifikasi bahwa mereka akan membantu pihak Aksi Infinity Untuk menyelesaikan masalah ini Terima kasih juga kepada Binance yang sudah membantu Aksi Infinity sampai segininya Karena saya pribadi yang merasa menginvestasikan waktu dan uang saya di SLP dan AXS Dan juga aksi Harusnya sedikit terbantu dengan selesainya kasus ini Semoga uangnya dapat cepat balik tentunya Oke jadi sedikit kesimpulan dari saya Dimana kasus hack itu memang kadang terjadi Bahkan di perusahaan besar seperti Sony Pictures yang terkena kasus hack dari Lazarus Group ini Bahkan perusahaan sekelas Google, Yahoo, dan lain-lain pun tahu saya sudah pernah terkena kasus hack Tapi disini adalah berita baik karena dia mempunyai banyak backingan Terutama dari Binance dan pemerintah Amerika Terutama adalah FBI yang membantu menyelesaikan masalah ini Dan saya sebetulnya sangat salut kepada Binance dan pihak Amerika yang bisa menyelesaikan kasus ini Dan bisa membuat hacker tersebut mengembalikan uangnya Nah tapi memang yang dikembalikan belum seutuhnya Semoga segera dikembalikan dan aktifitas dapat segera pulih Oke segitu aja jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa juga klik tombol lonceng di bawah ini Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari dunia kripto Terutama NFT gaming Sampai jumpa di episode berikutnya Bye-bye